di video kali ini kita akan membuat tutorial ya untuk mengatasi untuk mengatasi kegelapan saat mati lampu ya oke yang kita butuhkan adalah botol bekas minuman ya cool minuman keluarga sehat untuk itu teman-teman kalau punya atau habis minum minuman seperti ini jangan dibuang dulu karena botol bekasnya ini sangatlah bermanfaat apalagi kalau lagi mati lampu ini botol minuman ini sangat diperlukan oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya yuk kita langsung aja ke TKP silahkan anda ketawa guys oke yang pertama kita butuhkan botol bekas ya ini botol bekas bekas minuman ya cool oke selanjutnya kita yang kita perlukan yang kita perlukan air mineral boleh air kran boleh air apa aja yang kedua kita butuhkan minyak goreng minyak gorengnya jangan banyak-banyak nanti dimarahin sama mak oke yang keterusnya kita gunakan gunting gunting dan sehelai kapas oke dan tentunya korek ya buat pengapian oke langkah selanjutnya kita ambil botol bekasnya lalu kita lubangi di bagian sini ya guys ya pakai gunting ini bagian sini di aluminium foilnya aluminium foil ini tahan panas ya guys ya jadi kita gunakan langsung tutup botol bekasnya ini guys kita lubangi setelah kita lubangi kita buka jangan sampai lepas ya guys ya nanti mudah masangnya kembali oke kita rapihkan dulu nah setelah itu kita tuangkan air pakai air apa aja guys yang penting jangan air pipis ya guys ya kita tuangkan seperlunya oke kita isi sekitar kira-kira setengah botolnya aja guys oke terus kita isi sekitar gini aja ya guys ya kemudian kita tuang minyaknya tuang minyak goreng jangan banyak-banyak minyak goreng lagi mahal nanti dikemarahin sama emak minta aja sama emak dikit emak minta minyak gorengnya buat bikin tutorial nanti emak tau hasilnya bagaimana gitu oke selanjutnya kita ambil selai kapas kita ukur dulu ketinggian minyaknya guys biar kapas tidak sampai ke air oke karena air dan minyak itu terpisah guys oke kita pelintir-pelintir kayak gini guys terus kita masukkan ke lubang yang tadi guys setelah itu ya pakai gunting aja guys karena susah masuknya nih masih seret ya kita tarik dari bagian atas ya setelah itu kita masukkan ke dalam ingat guys kapas yang bagian bawah itu jangan sampai mengenai air ya kalau mengenai air nanti pengapiannya agak tersendat sendat masalahnya air itu ikut apa namanya itu ya tertarik oleh daya kapiler gitu ya lewat kapas itu jadi pengapiannya kurang maksimal selanjutnya kita pancing ya guys pancing dari atas kita oser-oserkan guys minyak gorengnya masalahnya ini kalau minyak goreng lambat naiknya jadi kita perlu pancing dari atas yang penting jangan mancing emosi ya guys mancing ikan boleh lah yang penting jangan di kolam tetangga oke selanjutnya nah gini aslinya guys oke oke kita coba aduh susah ini gak lama nyalanya aduh panas oke lanjut lagi kita coba bakar kita nyalakan hasilnya guys oke sudah kelihatan menyala walaupun belum 100% nyala kita tunggu guys oke udah mulai nyala oke nah ini hasilnya guys mantap silahkan dicoba dicoba oke ini hasilnya dan ini hasilnya guys air yang dibawah itu fungsinya untuk pendingin guys jadi anti panas oke oke guys cukup sekian tutorial video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa guys tolong dukung channel ini dengan cara like share komen dan subscribe pastinya ya guys oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm